Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah 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 Alhamdul para guru-guru yang ada di belakang saya mohon maaf enggak sebut namanya para habaib mohon izin habib bukan enggak kasi memang belum kenal namanya dan segenap pengurus TKM musola dan panitia penyelenggara keringatkan dan terkhusus yang sama kita muliakan yang kita banggakan guru kita bersama yaitu guru kita yang dan tercinta yang sangat dimuliakan sama guru-guru yang lain dan penyakit saya beliau guru saya abang saya juga lalu karom suhaibun kodillah ada ilallah Ustadz Tia Haji Aang Kunaifi Sokri SPD SMNMBA kita tolin beliau biar sehat terus panjang umur ilmunya manfaat buat kita semua saya bangga beliau 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 adalah khadimul majlis silaturrahim malam kasa jadi ngajinya malam kasa doang malam malam yang lain enggak ngaji Ustadz Haji Aang Kunaifi ada Insyaallah kumpulnya kita hadirnya kita malam ini buat gecek nangka Belanda gecek-gecek gue jalan juga malam ini kita berkumpul silaturrahim di majlis MS guru kita tiap malam kasa mohon izin guru habib saya baru kali ini bisa nyambah kemari tadi guru Aang berbilang bahwa saya sebagai ketua MVC Fahmi Tamami Kabupaten Bekasi Fahmi Tamami kepanjangan dari forum silaturrahim takmir masjid dan musolah Indonesia dibawah kepemimpinan yaitu ayah Ki Haji Roma Irama beliau ketua umumnya dan pendiri salah satu pendiri dari Fahmi Tamami adalah imam besar kita Habib Bangal Makbub Al-Habib dan kemudian juga bagi beliau ketua DPC FPI Babelan ya jangan takut kita menjual guru yang takut biar kita kurus kecilnya iya lah sekarang mau ini kan bulan September kebangkitan PKI ini udah mulai iya bahwa Ustaz mau ditusuk kau udah ketusuk gak? Alhamdulillah malam ini kita bisa kumpul disini ini memang bukan acara ini kita rombok Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyatakan Al-Ladina Amanu Wahajaru Wajahadu Fisabirillahi Di Amwarihim Wa Anfusihim A'zomu Darwajatan Aindallah Wa Ulaikahumul Faizun Allah bilang dalam Quran orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjihad di jalan Allah dengan hartanya dengan jiwanya A'zomu Darwajatan Aindallah itu lebih tinggi derajatnya di sisi Allah maka orang yang tersebut adalah Wa Ulaikahumul Faizun Merekalah orang-orang yang beruntung malam ini kita semua tergolong orang yang beruntung pertama kita tergolong orang yang beriman yang kedua yang berjihad di jalan Allah dengan apa harta udah santungan udah tarikan ya Alhamdulillah harta yang kita keluarin buat yatim kita patungan dan panitia semuanya ngajak kita buat santungan yatim yatim jangan macem-macem hitam yatim yatim doanya langsung menembus aras jeritan batin anak yatim didengar oleh Allah doanya yatim tok macem-macem ama yatim nih saya udah ngomongnya bapak yatim jadi orang-orang yang beriman yang berjihad di jalan Allah termasuk kita yang malam ini berjihad di jalan Allah ngapain dalam rangka nyari ilmu kita nyari ilmu kumpul sama guru sekarang nih banyak orang yang ogah nyari ilmu almarhum walmaqsulman CS sahabat CS sahabat yang sangat kental ama almaqsulaki Haji Nurani beliau luar biasa pernah bilang apa nyari ilmu susah tetapi manfaatin ilmu lebih susah maka malam ini kita nyari untuk mencari dan mencari mereka mungkin Through hai Hai Menteri Agam, kamu udah di kalem dulu Kau belaen, suai banget Syukur dia kena kopi Kau bikin video stream youtube Tapi ngelam-ngelam nanti dia tak Artinya apa? Kita dateng kembali Kita ngumpul ngaji kok Nyari ilmu Kenapa? Karena kita nuntut ilmu I wajibin Udah paham semua kita Nuntut ilmu dari mulai kita dibutung Sampai kita dibutung lagi Siapa yang gudung? Amil Kalau udah dibutung lama Amil Abis tuh Buru kali nih Jangan ngadepin tiang Biarin jadi bingung kamera Artinya apa bang? Kita masih muda Kumpul begini nyari ilmu Nggak ada ruginya kita buat bekal Kenapa? Sekarang tantangan anak muda Jujur aja Saya bangga anak-anak MS mau ngaji kemana Dia nyampe Tiap malam kasa kumpul di pengajian Bahkan yang ngisi guru-guru besar Wah dari luar negeri Mari nyampe Bersih ya Saya amat Dari Yaman Oh Palestine Ya Saya juga dari Yaman Adinya Yamin Yang ngorong-ngorong hadur Yang nyakin tawa Supaya imun naik Ya Yang menunggu yang begini Imin yang ditutup Yang menunggu Yang menunggu Yang menunggu Yang menunggu Ini kayak dari rumah sakit Nih bu Yang menunggu saya Diananda Hmm Physical sensing Nih Kita ngaji begini Kenapa Karena kita dibanggai sebagai pemuda Dulu Bung Karno pernah bilang Berikan saya pemuda Sepuluh pemuda Saya akan guncangkan dunia Wah luar biasa Sekarang aku gila Berkata Berikan aku sepuluh pemuda Akan aku jadikan Boy Ben Eh bener bang Rasulullah bangga dengan anak-anak muda Dulu Rasulullah pernah menjadikan Kusama bin Zaid Umur 11 tahun Dijadikan Panglima Perang Sahabat yang lain bertanya Ya Rasul Kenapa Kusama bin Zaid Umur 11 tahun kau jadikan Panglima Perang Apakah kami yang senior gak mampu Apa jawab Rasulullah Biar ada kaderisasi dalam Islam Kau yang tua merasakan muda Yang muda belum merasakan tua Kau yang muda-muda Kita bangga Masya Allah Ini anak ABG semua Yang Tapi yang habisnya gak alay disini Anak-anak MS jangan alay Kalau alay udah parah Dari ngomong aja udah jelas Kau yang Mampu Yang Mampu Kau yang Ya Allah Jadi Rasulullah bangga dengan Anak-anak muda Subhanul Yaumri Ja'alul God Pemuda hari ini Pemimpinnya akan datang Kita gak tahu yang Hadir semua disini Jadi Kiai Musar Insya Allah Manfaat ilmu Ilmu yang begini gak Nggak dipelajarin dalam Sekolahan Enggak Kalau sekolah-sekolah umum Ya pelajaran agama Pemuda jam seminggu Itu kalau gurunya datang Dari sekolah-sekolah Kalau sekolah Udah di rumah Dari Iya Lebih banyak lain Kenapa Bu Ilmu manfaat itu susah Nanem padi Rumput ngikut Tuh guru saya bilang Nanem padi Rumput ngikut Tapi nanem rumput Padi luput Artinya Tanem siapa gurunya Al-Mahfullah Ghaji Nur Ali Ghaji Nur Ali Gunia siapa Abuya Ghaji Guru Marzuki bin Nirsut Cipinang Abuya Ghaji Guru Ghaji Marzuki Gunia siapa Di Mekah Ada luar biasa Ada sanat keilmuannya Enggak bakalan Masuk ke Haji Enggak bakalan Enggak bakalan Nah jangan ngaji Kalau jangan digugle dulu Itu pintu di Youtube Banyak Enggak baca sudah ada Ini tiga lembar Jenggot Ini jenggot tiga lembar Enggak sunah Yang sunah itu jenggot Yang lebat Tiga lembar ngapain dia Tiga lembar 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 Oba dari Cina ada Biar tebal gitu Namanya ini kita ngaji Bang ga ada ruginya kumpul yang muda-muda wumpung masih dikasih kesempatan oleh Allah jadilah pemuda yang agamis dinamis kreatif jangan jadi pemuda yang alkoholis ganjais ini yang mesti kita dukung ini yang mesti kita jaga buru-buru kita ulama kita sekarang udah jelas mengapa ulama mulai tusuk gila berarti teman ulama orang gila pokoknya enggak ke teman ulama yang ke teman habib risik gila itu dia bener-bener suat banget dia nyangka dan berpikir bahwa yang merebut kemerdekaan negeri kita ini yang berjuang merebut kemerdekaan ulama kok kebanyakan ulama semua kiai dengan santrinya dengan pesantrenya siang perang malam perang luar biasa malam lagi siang perang siang perang malam lagi berjuang merebut kemerdekaan dengan keringat air mata darah bahkan nyawa tapi kenapa sekarang ulama kita dekatin anti di Pancasila Pancasila itu sebelum adanya dalam tahlilan dia kalau meninggal nuju hari tiga hari yang dibaca apa Kulhu berarti maknanya apa ketuhanan yang Maha Esa Kulhu yang dibaca yang kedua kemanusianya adalah dengan berada orang yang tahlil datangnya lihat Masya Allah adil dan berada duduknya berada sampai salaman yang tua yang muda pada salaman duduk barang berada duduknya bersilah semua yang ketiga persatuan Indonesia tahlil satu kompak semua yang muda yang tua yang kaya enggak ada yang bisa rata semua sama enggak ada yang beda di situ persatuan Indonesia yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusawaratan permakilan kerakyatan yang dipimpin ada yang mimpin tahlil ada mimpinnya pun hasil musawarah siapa yang musawarah MC Ustadz dan yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adil semua semuanya ada daging cuman yang namanya adil enggak semuanya rata kita punya anak SMP onkosin dong tubang punya anak SMP onkosin goceng itu namanya adil makanya Ustadz beda beseknya kami hormati guru-guru kita kadang-kadang Ustadz di kampung guru-guru dihormatin ya Allah undang-kadang undangnya selamat tangguh hari ini ngundang hari ini berangkat apa Indonesia selamat tangan ini kita kaulah macam anak-anakir juga kali balik jasih kita yang bikin juga doa terakhir kita juga bersalamun Alhamdulillahirrahmanirrahim pulang besek antut eh lah tuh besek dalamnya telur ayam negeri mau bibu bilang belakuin Rp 19.000 eh bagaimana Ustadz mau gemuk di tadi eh bener beda lah Ustadz sama Ustadz di kampung beda gemuk-gemuk kalau Ustadz ibu-ibu selawatan masukin bener kotak lewat masukin wayang selaku masukin lo temuk saja kalau hanya tiga ngaku kecil ke Udang bewek buat aja berkat bilang lah Ustadz di kampungnya Allah pengusaha lekar minas malam nih kita hargai hormati guru-guru kita justru guru kita yang ngajarin kita menuju ke orang yang niat dari rumah mau menutup ilmu dimudahin jalannya menuju surga jelas kok hadisnya enggak ada ruginya kita kumpul begini kita bakal dikumpul bersama orang yang kita demenin albar umma amma ahabah dikumpulkan sama orang-orang yang kita demenin siapa kita demennya dengan nama guru Aang kumpul baik disuruh sama guru Aang yang punya guru bakal kumpul sama gurunya yang agak punya guru kumpul sama sahabat disuruh ada guru dipanggil duluan guru Aang cepetan masuk orang-orang surga malekat yang nyuruh taruh malekat dia mau MSI belum nyampe belum masuk dulu kali dulu selain gak ada malekat mau mau dulu maaf dulu ya tempatnya gua ini kalau nggak surga terahkan sini cek terahkan kali mampir dulu murid lu belum bilang belain saya sayangnya mau murid lu belain besok beneraka bahwa pas sampai depan gitu neraka ada yang teriak dari dalem teriaknya guru guru dia nggak kenal sama gurunya gurunya udah nggak kenal belum ada Angus gue gimana kenalin guru masih penasaran aja udah Angus lagi jadi korek-korek mau guru coket-coket kenalin enggak dulu sih kenapa bang Rasul bilang annawghaq ilah wajhil alim ibadah mandang wajah orang alim ibadah mandang ini dimana bukan di jalanan bukan di angkot bukan di mall tapi di majlis mandang wajah buruk kita ibadah bahkan Rasul bilang annawghaq ilah wajhil alim dafwal jannah siapa mandang wajah orang alim masuk surga buat sekarang enak banget Ustadz tiba-tiba mandang masuk surga mandang kita memandang wajah buru aang buru aang pernah memandang wajah burunya burunya mandang wajah burunya lagi burunya lagi punya burunya mandang wajah burunya burunya sampai ke burunya burunya lagi manang lagi burunya burunya lagi punya buruk punya buruk mandang wajah burunya burunya sampai ke buruk-burunya sampai ke sahabat sampai ke Rasulullah berhasil berda'watu berhasil karena banyak sahabat yang potensional yang profesional Rasulullah itu pandai menginventarisin potensi mana buktinya sahabat Rasulullah yang terkenal ada berapa ada empat yang pertama ada Sedina Ali eh Sedina Ali ada Abu Bakar Abu Bakar siapa ini adalah orang tua merangkap bertuah sahabat Nabi tempat Rasulullah curhat dan tukar pikiran orangtua yang bagaimana yang bijaksana Majlis silaturahim kalau pengen berkah jangan pernah tinggalkan orang tua datang orang tua yang bagaimana yang bijaksana minta pendapatnya kenapa orang tua lebih banyak makan asam garangnya bener-bener Rasulullah punya Sedina Abu Bakar luar biasa yang kedua ada Umar bin Khotoh siapa ini jawara general general jawara gelahannya berjuang setan ada takut Masa Dina Umar saking galaknya luar biasa kita perlu Sedina Umar sekarang singa kerawang singa kerawang singa podium luar biasa beliru betul kan enggak iya dulu ada Umar Hai anak muda ngaji loh ada yang gangguin lu lupa rupanya-rupanya yang gangguin lagi gua baca batang airnya jawara berani buat Islam Amin yang ketiga ada Uthman bin Affan siapa itu bangsawan artawan bisnis menginya banyak sedang usman kaya hartanya habis untuk diperjuangkan buat datwa Rasulullah mesur susah sekarang nyari Usman susah dari donatung gua sekarang atau kaya bolit medit korek budur kasiran panggap kuning boleh mati orang-orang kaya biar ngantepin bangtar kita habis makan sama dokter semua jantung orang-orang kaya bantu acara begini nggak ada Usman bin Affan terimut tahu lu ngaji ayo kurang apa air makanan minuman buat semuanya buru-buru ayo lu laporin gua apa yang kurang mesti ada yang begitu dan yang keempat ada Serina Ali siapa ini tokoh muda masih muda berani berjuang buat Rasulullah buat Islam mana perjuangan Rasulullah salah satunya Serina Ali waktu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinan disitulah kehebatan Serina Ali luar biasa diuji terbukti kehebatan dengan Serina Ali mau berangkat hijrah malam Pak buk rumah Rasulullah dikepung dipakar betis sama Satpul PP Satpul PP Qurais rumah Rasulullah raput semua dipakar betis bilangankan orang tikus lewat raput semuanya dipakar di rumah Rasulullah ada tiga orang ada Serina Abu wakar ada Serina Ali ada Rasulullah apa Rasulullah bilang Hai Ali gantikan tempat tidurku tidurlah kau di kamarku kenapa karena yang diincer itu kamarku target utama aku yang mau dibunuh tidur apa jawab Serina Ali siap ya Rasul demi Allah demi Rasulullah saya rela mati nyawa taruhannya Serina Ali anak muda yang sawit coba anak muda pintar enggak begitu jauhannya anak muda selama ya hai 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 berangkat hijrah Rasulullah ditemani Serina Abu Bakar kejar kafir konais malam-malam gua masuk buat urmampir ngumpet disitu dan sebelum masuk abu bakar ngomong Nabi jangan masuk dulu memang apa sih abu bakar saya duluan yang masuk saya pereksa dulu takut-takut ada binatang ngapa-ngapa enggak kalau ngantuk masuk Serina Abu Bakar bersih-bersih gua tuh beneran bangkok alam sama ada gini-ginjala di tinggi orang-jang ting arah gajah sama Allah jenging 12 harrah apa sih kalau terjari oh tidak sakit tangannya mukanya pucet Serina Abu Bakar ngomong diam aja ditegur sama Rasulullah ya Aba bakar iya ya Rasul lah takut jangan takut saya nggak takut ya Rasul wala tahzan inna alloha maana jangan sedih Allah bersama kita saya nggak sedih ya tapi ngapa buka bukit tangan ini apa tangan dikitkan lagi komen ngomong ngapain gimana komen komen like sini Rasulullah ambil tangan Serina Abu Bakar di batin Bismillah langsung diludahi nama Nabi langsung getik itu juga bongkaknya kompes luar biasa ludah Nabi coba pakai udah kita ini hebatnya luar biasa yang lima siapa sahabat Rasulullah ada Syedatuna Khadijah binti Khwailin tokoh pemuda tokoh perempuan yang luar biasa Dharma wanita hartanya habis semua diperjuangkan dengan dakwah Rasulullah berjuang turut ada perempuannya Hai perempuan turut ada perempuan yang berjuang acara malam ini kalau nggak ada perempuannya siapa yang masak bener bu dan mati-mati perempuan perempuan kecil tapi anton dia mati-matinya perempuan perempuan berlaki gede kayak apapun di telun ini mati-matinya mampu kita pengen berjuang semuanya menginventarisin MS itu begitu udah ada orangtuanya jawaranya anak mudanya hartawannya Insyaallah tidak ada kekuatan tanpa ada persatuan dan kesatuan dan tidak akan muncul persatuan dan kesatuan tanpa ada budaya silaturahim siapa yang bilang Almarhum Walmaqfullah Panglima Jenderal Subirman bilang kayak begitu makanya ketika berjuang luar biasa kalau udah takdir nggak ada yang gede semuanya kecil kecuali Allah kita buru akan ngomong takdir merinding semua habibat habibat habibus takdir merinding semuanya ayo kita pengen anak-anak muda kita ngaji kumpul biar dapat ilmu amin jangan sampai kita terbawa budaya-budaya yang agak bener siapa lagi kalau bukan kita yang ganti-gantiin nanti burukaan masih masih muda sekarang masih 30-an 40-an umurnya 40 masih muda lagi semangat semangatnya di tanya saya nih Kepok Nih berjuang kita bakal gantiin kok yang tua-tua isi kampung-kampung kita semuanya sekarang udah banyak ulama-ulama kita dipanggil oleh Allah Allah hilang ilmu dari dunia ini bukan dihilangkan ilmu begitu saja tapi dimatikan ya para alim ulama kita siapa lagi kalau bukan kita generasi penerus siap gantiin terjun ke kampung-kampung masjid musyola isi ini salah satu program pahamita Mami untuk membina anak-anak muda kita doyan ke masjid kumpul di masjid kumpul di musyola kalau bukan kita siapa lagi kita nganes masjid-masjid kita sekarang Pak gantiin ada bagi tugas yang ada anak muda kumpul jangan ajan kong-kong nih doa aja kan begitu bagi tugasnya enak masa yang agak-kong-kong kita rendah kesian gomong pos pun namanya gemetik enggak ada giginya gemet ya siap atolah atolah ya Allah setangga musyola ngomong kebosa apa terlepas ngomong-ngomong-ngomong doa hanya karena bagian mendorong-dorong enggak akhirnya sampai isap gini-gini aja sampai isap soal kafirur itu bisa yang bisa terlihat eh bukan enggak terjadi bang terjadi ini orang kaget biasa jadi imam di dalam hidupnya kalau yang anak muda siap ganti kan enak bang kita semuanya gak musik semua jadi ustaz kok enggak yang penting agama sudah tertanam iman akidah kuat mantep Alhamdulillah kita nggak tahu keluar dari sini dari MS kita ngaji dapat ilmu dari guru Aang dari pejabat kenapa kalau dari pejabat beriman ngerti agama Insyaallah aman amanah pejabat bisa ngaji bisa baca Quran enak kalau pejabat bisa bisa jadi bisa baca Quran bisa ngaji Insyaallah sambutannya juga mantap bisa orang ada ilmunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh orang yang tahu ilmunya bisa baca Quran ngaji enak salam itu pejabat luar biasa Ia ga ngaji ilmunya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati ini awalnya dari mana sih korona ini bisa begitu masuk-masuk ke negara kita awalnya dari Solok kita kepengen orang yang punya ilmu agamanya kuat imannya kuat insyaallah mau jadi apa kedepan yang penting agama sudah tertanam mau jadi bisnisnya bisnisnya yang bagus ekonomi ekonomi yang bagus kita semuanya enggak tahu disini gak semua jadi ustadz jangan ngayang ke bapak ibu kalau punya anak yang semua jadi ustadz ribet tahlil iya yang ada jadi doktor dokter begitu yang jadi abri polisi injinyur mantep-mantep tapi agama sudah tertanam lebih dulu anak-anak MS keluar dari MS udah berhasil insyaallah ingat sama gurunya kalau punya ilmu Insyaallah enggak ada tinggal anak-anak kita tahu ilmu agama Insyaallah apa yang dilakui paham bisa diamain ilmunya bisa ilmu baca fatihah aja buru saya al-makul ke hadir abu yang saya di mahajir itu bilang lebih serta tehat lu amal itu fatihah sampai bisa orang-orang itu bisa baca fatihah terus jadi naik orang lain itu aja lu amalin pahalanya ngalir terus gua Allah apa kita belajar nguruh kita dibuka kitabnya maka dari itu kita enggak ada ruginya iya bang kumpul begini biar kata ujian-ujian si tantangan memang ibadah kalau ada tantangannya kurang bener-bener majlis MMS nih majlis silaturahim guru Aang pasti setiap yang kita lakukan ada aja resikonya maka jangan pernah lepas dari resiko udah pasti balik yang ngincer majlis ini wah ini majlis kayaknya radio-radikal nih udah catet udah ditulis liat mah gua target nih waktunya masuknya eh bener-bener waktu kemarin pimpres aja namanya udah dihitungin dicuaret dicari ini lu bikin haul pabrik akbar dateng rombongan mereka dapat orang semua intel dateng semuanya sudah kenapa ini Pak Pak saya mohon maaf ini begini akhir tanah malam ada apa begini akhir apa semuanya eh maaf emang ini kayaknya diutang kalau gua semua kayaknya suwet banget emang apa polisi apa maksudnya kejadian-kejadian nanya saya begitu saya enggak takut kalau kita buat benar nggak bakal takut Bang kalau kita bukan dalam kebenaran nggak bakal takut apalagi imam busan kita mesen begitu ya berjuang kalau kagak berjuang tetap mati kok lebih baik kita berjuang dalam keadaan mati dalam keadaan berjuang Hei skariman outmur syahidat itu bener-bener makanya masing-masing cara dakwahnya yang namanya metode dakwah masing-masing guru aang dakwahnya begitu enggak wala tegas bukan enggak tegas yang ini hak itu haknya batu itu batu jelas kalau saya ngeleng-ngelenggakannya dia begini PA tapi ketika ada waktunya keras ya keras waktunya kasar-kasar kenapa karena saya makhluk kasar pun makhluk halus takut-takut semuanya ini sekarang kita dicokokin semua bang andaikan saja ini Indonesia negeri kita jujur aja Pak dimulai dari mana sih kita bisa begini Islam bisa dikerebutin dimulai dari Ahok betul-betul Ahok ucapin salah ngeremehin al-maida air 51 tinggal akhirnya rame kita demo bilang Islam demo 123 kita demo kenapa pemerintah nggak ngambil keputusan harusnya panggil dong Ahok saya kalau jadi presiden waktu itu saya kalau jadi presiden saya panggil apa saya panggil Habib Rizik kumpul bareng damai lumayan maupun maaf Islam semua masuk TV Azri di media aman banget enggak ada kenapa karena kita usuar umat Islam tidak di respon selalu umat Islam disebutkan terus dikit-dikit radikal-dikit radikal kan suwek sampai dikit-dikit Islam menulis yang lain enak banget yang ngomong begitu dia orang Islam juga kan setelah jalan-jalan oke lah ayo sekarang saya ngajak semuanya para pimpinan para tokoh-tokoh nasional bikin statement yang enak-enak lah jangan bikin statement yang merugikan orang banyak yang bikin provokasi apa statement semakin panjang jenggot semakin goblok apa hubungannya jenggot sama goblok bener nggak ada jangan bikin statement yang enggak-enggak itu habib-habib kiai-kiai yang berada di Indonesia itu sekolahnya nih tidak iya tokoh agama apalagi tokoh nasional nggak pantas ngomong kayak begitu mendingan sholat pakai baju batik daripada pakai baju gamis buat demo namanya ada semua rekamannya setelah tegur saya datang ketemu sering atar bar saya bilang gitu tetap aja sekarang sih nggak ada NKU ya tetap EPI ya NKU makanya kita jangan bikin ya oknumnya kita kepengen semuanya bersatu kompak jangan nyinyirin EPI terus bikin-bikin EPI terus sekarang Ustaz Ki mau disertifikasi yang lulus pasti abu janda kayak itulah nggak bakal lulus nggak ada sertifikasinya nggak ada saya nggak bakalan ya nggak ya nggak bujanda orang-orang dia yang siapa makanya meski bukan lupa ini udah jelas nyata dia mau ajakin perang kalau kita diem aja nggak woi takbir woi takbir woi ya kita ketau ya jol serinya juga seri atau mau lu juga lu tak gulung lu bilang nggak gulung lu gitu ketaui bang ya artinya apa jangan nyari musuh tapi kalau ketemu musuh jangan lari dong itu begitu kini nih nggak kawan saya mau apa mungkin hahaha ya jadinya belum makan kopi dong belum lu ayo 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 ngawang-ngawang kiai disapa bilang dulu babasanya tuh ngaji amal maksulah ke Haji Mukhtar Tabroni itu jemput kekali Abang kalau ngaji jemput pakai apa jalan kaki jemput jalan kaki sepeda dituntun buat jemput ya dituntun ketika kiai bernaik di atas jemput berdua naik di atas sepeda bukan mau ditaikin banget beda dituntun juga guru kita tuntun sedang dibawa kitab dibawa sampai segitunya Alhamdulillah berkah ilmunya orang-orang tua dulu bab makanya kita nyari berkah guru susah hati-hati kita biar kata Allah hormat-hormat tapi tidak akan ngomongin jemput guru-guru eh saya punya teman bang sekelas ilmunya luar biasa juga belajar otaknya encer banget setiap hafalan cepat ngapal ujian cepat lulus wah-wah ulangan tempat kontennya gede-gede mulu kita nyontek susah ngontek kemudian aplikasi buruk aja nih buruk ya ngajar bisa lain pakai bacanya bukan begitu yang bener bacanya begini kita bapak bagi salah itu itu pun suku ada apa sekarang ya Allah bu Muhammad harusnya duknya madis gede harus lebih banyak madis taklim jamaahnya umatnya banyak muridnya tapi kenapa karena suku ada sama buruk yang begitu enggak ada keberkahan ilmunya ketahuan rokok seterah belum makanya sampai sekarang belum bisa bergerak karena belajar yang susah pelajaran rokok susah dijemur dulu ya rendeng dikotakin makanya bilang bergerak tinggalkan dulu ajaran susah saya ya Allah Masya Allah tapi Alhamdulillah tidak ngeri tak kesinan guru takut sama guru diomeng nunduk sama guru iya guru iya guru iya guru Alhamdulillah keberkandatan kok dengan begitu akhirnya buruk hidup kita mau dihukum memakannya berada-ada itu udah dibantu hehehe tapi Insyaallah kita semua belajar ilmu akhlak adab dan nunggu kita mudah-mudahan ini MS berkah terus ya baru bisa ngomol datang mari silaturahim ini mah bukan cerama dong ya ini mah kita kongkok karena memang kondisi begini Alhamdulillah ya MS berjalan terus maju silaturahim kita setiap malam berasa walaupun di markas beliau masih kita di mana sih ujung ngarepan yang di Malang ya masih di lockdown ya semua boleh lockdown ya itu kita ngomong-ngomong ya itu masih nggak boleh tapi kita Alhamdulillah dan ngikutin protokol kesehatan ini soalnya pada masking master ditelitangan kan kalau jaga jarak kok bisa gak ehh misalnya mengikuti Lenyak dah, subscribe, share, 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 share semua dah gue sehat juga enggak berapa neneknya kurang menang juga neneknya dikasih bansos neneknya bansosnya nih bako beri maka potongin secara corona ya Sokolo ini didoain melalui di corona yang buat saya saya loran neng juga di doain ya dan mudah-mudahan kita semua peninggaskan dari penyakit semua kita pada sehat panjang umur berkah ilmu kita dapet ilmu yang manfaat guru-guru kita kita doain khusus guru saya beliau juga salah satu di divisi dakwah dalam fbc pahami tamami di Kabupaten Bukasi insya Allah dalam waktu dekat SK udah ditarikkan tabrik akbar insya Allah di eh apa namanya gedung olahraga di bawah bukti dalam panggulah semua tabrik akbar insya Allah bersama ayah Yogyi Roma Irama yang meresmikan dan bersama soneta grup ya Allah udah besiap gitu ya jangan mau ditebak jangan gitu banget jangan juga jangan bilang jangan diboyah jangan banyak orang-orang orang-orang tua kita guru-guru kita yang udah parang nggak ada diambung dosa-dosanya Allah iman Allah kebaikannya Allah didikan gubunnya jadi para teman-teman dan para donatur khusus MS ya magisilat rahim guru yang udah dikeluarin hartanya tenaganya, pikirannya untuk kemajama di sini, Allah balas dengan ganjana pahala yang lebih ganda, yang diteluarkan dibalas oleh Allah lebih dari apa yang dikeluarin Amin Ya Rabbana Alamin Al-Fatiha 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 Bang, para teman-teman semua ada teman kita dari Laskar EPI yang malam ini ibunya yang dulu ibunya Randy Laskar EPI yang namanya Randy ibunya meninggal si Randy punya ibu ibunya malam ini meninggal jadi Randy ini Laskar Laskar EPI Laskar EPI yang namanya Randy punya ibu meninggal namanya nama ibunya Randy berarti nama Randy nama-nama Randy malam ini dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang bernama ibu midah binti Sedan Sedan mau sedan kali sedan mau mobil ibu midah binti sedan insyaallah sedansi dari anak-ananda Randy yang bernama almarhumah ibu midah binti sedan insyaallah min ahli lakir dan ahli lejannah yang pun dosa-dosanya Allah terima kebaikannya Allah jadikan kuburnya taman dari taman syurga in Allah subhanahu wa ta'ala Al-Fatiha terkabur wal-musul wa ilah adil al-rasul semailah ru' musus al-marhumah ibu midah binti sedan suliha wa furuiha asya'u lillah ilahum al-fatiha al-rahm Manh al-hatiha kabur-kabur ini aja siapin siapin kalau ada bagaimana ini aja mohon maaf maksud hati memeluk gunung kalau ada semua di ladang boleh kita numpang mandi kalau ada peran-peran yang panjang terlalu kemari terdalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh